Departemen Perdagangan AS Departemen Perdagangan AS berencana mengusulkan pelarangan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras asal China yang terkoneksi ke dalam sistem kendaraan otonom di AS. Pelarangan tersebut lantaran masalah keamanan nasional. Melansir Rutars pada 23 September 2024, pemerintahan Presiden Joe Biden disebut khawatir dengan pengumpulan data oleh perusahaan-perusahaan China. Terutama terkait pengemudi dan infrastruktur AS serta potensi manipulasi asing ke kendaraan yang terhubung ke internet dan sistem navigasi. AS akan membuat aturan larangan impor dan penjualan kendaraan dari China yang memiliki fitur perangkat lunak komunikasi atau perangkat keras sistem pengemudi otomatis. Kebijakan ini menunjukkan AS semakin memperketat pembatasan-pembatasannya terhadap kendaraan, perangkat lunak, dan komponen Tiongkok. Pekan sebelumnya, pemerintahan Biden memperlakukan kenaikan tarif yang tajam terhadap impor Tiongkok, termasuk bea masuk 100% terhadap kendaraan listrik serta kenaikan baru terhadap baterai kendaraan listrik dan mineral utama. Pada Mei 2024, Menteri Perdagangan Gina Raimondo sudah memperingatkan terkait risiko yang signifikan atas perangkat lunak, perangkat keras China pada kendaraan AS yang terhubung. Anda dapat membayangkan hasil yang buruk secara teoritis jika Anda memiliki beberapa juta mobil di jalan dan perangkat lunaknya dinonaktifkan, katanya. Selain itu, pada Februari 2024 lalu, Biden memerintahkan penyelidikan terkait impor kendaraan China yang disebut menimbulkan risiko keamanan nasional. Kebijakan China dapat membanjiri pasar kita dengan kendaraannya yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional kita. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi selama saya menjabat, kata Biden.